Ditetapkannya dua nelayan asal pantai Samas Bantul, yaitu Trimulyadi dan Suprianto sebagai tersangka, atas dugaan menangkap kepiting tak sesuai dengan aturan, membuat Pemkap berencana untuk membantu warganya. Pemerintah berjanji akan memberikan pendampingan hukum selama proses kasus ini berjalan. Pemkap Bantul mengakui jika para nelayan belum pernah diberikan sosialisasi tentang aturan penangkapan kepiting. Sudah itu kalau rana hukum, pelanggaran hukum, ya itu saya bukan, ya tidak bisa intervensi. Pertanyaan hukum mau diperintahkan untuk mendampingi nggak? Kira-kira untuk? Ya pokoknya silahkan, tapi ya itu tadi, karena mungkin itu kemarin sudah menghadap saya juga, kurangnya sosialisasi. Jadi memang itu kan saya lepas berapa ratus waktu itu, jadi dia tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu itu bagaimana nanti untuk ya keringanan hukuman itu dari ranah hukum. Kita sudah siapkan, dibantulah. Mungkin dari Pemkap Bantul memberikan pertandingan untuk buntah? Iya lah, dibantulah. Karena dia juga sebetulnya nggak tahu pak kita kalau dilarang ini, karena sosialisannya kan masuk, itu saya yang bikin berhukumnya, dilarang ini, itu, dan lain sebagainya, Saya tidak masuk di ranah hukum. Kalau belan bukan boleh nggak? Ya, terus bebas itu, nggak bisa. Terus bebas itu ranah hukum. Ya kalau belan-belan, ya paling, ya kan dia juga tidak tahu, ya monggulah itu proses. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan standar kepiting, rajungan, dan lobster yang boleh diperjual belikan, berukuran panjang karapas lebih dari 15 cm, tidak sedang bertelur, dan mempunyai bobot lebih dari 200 gram. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.